kemarin ada beberapa saya cek ya adik-adik semuanya ini ada ya alamat email alamat website-nya itu masih kurang yang saya masih kurang ya masih kurang pas ya ada yang sampai tiga kata ada yang kombinasi antara angka dan jadi sulit untuk di ingat ya jadi mungkin yang masih masih belum sempurna menurut saya untuk masih belum diisi kontennya mungkin diubah dulu ya mungkin adik-adik bisa membuka sekalian website-nya sambil saya berikan panduan mungkin dibuka dulu website-nya kemudian ini coba klik di sini di mana di upgrade ya kemudian klik di sini di upgrade di domus dashboard ya kalau belum buka dashboard coba di di saya kebetulan saya buka port saya juga masih masih baru di sini juga nanti kalau ada adik-adik ingin buka di belakang wisata ampun wisata alamatnya WordPressnya ada adik kasih aja ini WP minus admin ya kalau ingin masuk ke dashboard ya kita seperti itu setelah itu nanti klik aja enter kemudian masuk ke password dan username nya seperti itu setelah masuk di situ nanti adik-adik masuk klik di sini di upgrade ya setelah upgrade coba adik-adik masuk di domain ya di domain ya cepat klik di sini di domain ya setelah masuk klik di domain adik-adik akan nemu laman seperti ini ya laman seperti ini nah laman seperti ini nanti klik di sini ini di bawah sendiri itu ada namanya minit ya ya minit ini bagi yang situs ya situsnya yang melihat adik-adik masih kurang sempurna karena situsnya mereka itu masih kurang sempurna ya dan bukan emang kombinasi ada tiga kata di situ ada kombinasi angka dan huruf itu yang menurut saya agak agak berat untuk kita ingat ya jadi yang masih belum sempurna merupakan adik bisa merupakan ya itu sendiri-sendiri disini ya klik disini change site press cepat klik disini ya setelah klik disini itu akan muncul laman seperti ini ya laman seperti ini nah kalau ada di pingin merubah tinggal di sini misalnya sesuai dengan keinginan yang ada diinginkan saya apa gitu 3 klik aja kebetulan misalnya saya misalnya eh saya ganti lagi ini namanya kita wisata mobile saya ganti lagi menjadi kamu bisa tansai saya klik disini ternyata tidak ada tidak tersedia ganti lagi menurutnya misalnya apa misalnya wisata desa saya seperti ini ternyata enggak ada tersedia sampai sampai nemu saya menemu ya saya menemu di situs yang diinginkan seperti itu bagi yang masih belum ya bagi yang masih belum menemukan atau mengingat mengganti lagi ya harus aku saya ingin mengganti lagi namanya bakti ini saya sudah berganti berapa kali ini ya sampai nemu di kalimat ini sampai nemu eh nama yang tepat ya nama yang tepat kemudian nanti next lagi tinggal kita klik aja disini dibawahnya itu prosesnya ya kemarin ada beberapa yang masih masih belum sempurna ya oke kalau pengen mengganti kalau kemudian kalau pengen sekarang waktunya untuk menambah page ya page nya ini adalah menu jadi saya tunjukkan eh saya akan kita akan menambah ini di sini di sini di laman ini ini website saya yang sudah berbayar jadi kita enggak usah banyak-banyak di sini membuat menu kita paling banyak mungkin empat ya empat atau lima menu utama di sini namanya menu utama satu dua tiga empat ya empat tapi kita disini terdiri beberapa submenu nah submenunya ini adalah kita masukkan di sini saya aktivitas menu sepenuhnya apa saya kelompok riset atau pendamping misalnya disitu nanti di masing-masing menu submenu ini juga memilih submenu lagi ya seperti ini masuk-masuk di sini misalnya ini pendamping kita ambil di Jember misalnya itu nanti kita bisa buat submenu lagi submenu submenunya lagi dari Jember entah itu perkecamatan atau seperti apa nanti dibuat lagi nah untuk masuk disitu kita harus banyak membuatnya di sini di page atau laman jadi adi-adi sambil sambil membuka ini sambil menanyakan bisa membuka episode nya page ya menambah disitu sambil kira-kira kita nanti sesuai dengan temanya adi-adi ini misalnya saya ambil kuliner kalau kuliner berarti ada kuliner entah makanan entah minuman ya entah makanan tradisional entah itu makanan modern itu kalau kuliner kita bicara kuliner kemudian lokasinya dimana itu kan kuliner terkait dengan informasi dengan kuliner kemudian terkait dengan kalau adik-adik bicara tentang desa destinasi wisata itu terkait dengan atraksinya apa saja itu diketik di sini nah disini kalau disini memang adik-adik tidak 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 berkenan tidak cocok di sini misalnya tentang abad ya kita tinggal buang aja ters ya gua nggak cocok lah gitu ters gitu kita buang aja misalnya nih kita nggak ada nggak ada kegiatan di Bali ya kita buang aja ters yang gitu tik-tik ini nah kita nggak edit aja ya disini semuanya masuk di sini semuanya jadi mulai sekarang eh dipikirkan kira-kira menu utamanya apa kemudian nanti dibawahnya ini submenunya apa saja kita bicara menu utama supaya tentang masing-masing karena ada bicara buruk yang terakhir ada bicara destinasi ada bicara kuliner ada bicara homestay di situ masing-masing punya menu utama silahkan adik-adik dipikirkan kemudian di sisi lain juga harus memikirkan submenunya ini atas masing-masing gitu nah ini harus dipikirkan lagi jadi sambil jalan sambil adik-adik otak-atik sendiri headsetnya ya itu ya dari sini ada pertanyaan silahkan sambil jalan sambil pertanyaan sambil nanti kalau ada sesuatu yang masih bingung bisa di screenshot bisa dikirim ke WA ke saya Oke silahkan sambil dicoba dulu diisi karena materi ini adalah terkait dengan membuat menu dan submenu kemudian jangan lupa ini adalah siapkan foto-fotonya ya foto-foto mengisi header ya header ini headernya ini ya kemudian foto-foto yang akan masuk di post ini post namanya ya ini post semuanya post jadi kalau sudah ada foto-foto nya adik-adik bisa upload di media di library add new ya klik aja di media ini tinggal masukkan add new ini tinggal masukkan apa gambar-gambar sesuai dengan temanya adik-adik semuanya karena memang gambar-gambar disesuaikan ya tema dengan gambar itu bisa ambil dari internet enggak salah bisa ngambil dari manapun tapi jangan lupa sumbernya dicantumkannya jumlah sumber informasi itu dicantumkan apapun informasi baik itu gambar maupun file grup artikel itu harus dicantumkan sumbernya untuk menghindari pelagian jadi seperti itu jadi dari sini mungkin ada yang dipertanyakan sambil mengisi sambil membuka sambil merubah-rubah sendiri kalau memang ada hal yang masih belum paham di screenshot dikirimkan WA ke saya tidak masalah misalnya saya bantu untuk mengambilnya dan hari ini saya akan mengabduarkan file kom tugas kom tugasnya itu adalah hanya melampirkan alamat websitenya jadi nanti saya cek satu persatu saya akan mengecek saya memberikan komentar di situ jadi bukan menilai ya bukan menilai karena ini belum waktunya untuk menilai nanti saya gak kasih protes waktu tapi hari ini harus kalau bisa masuk bentuknya adalah ini di copy saja alamatnya kalau misalnya ini misalnya di copy saja ininya saja saya kalau punya ini di copy saya di klik kanan copy dipastikan di sini nantinya saya buat online text saya hanya beberapa kata saja disitu masukkan nanti di tugas ya saya ini bukan penilaian saya hanya masih mengecek alamat website nya kemudian tampilannya kalau memang ada sesuatu yang masih belum pas menurut saya nanti saya sampaikan ke adik-adik melihat komentar yang ada disitu jadi seperti itu silahkan kalau ada yang ditanyakan sambil dibuka dulu website nya silahkan oke bisa semua ada yang kesulitan jadi tinggal ngisi adik-adik nantinya permisi pak ya silahkan saya mau bertanya untuk setup saya kan ini hanya dua centang give your type name sama confirm your email address nah untuk yang update your homepage sama yang lain-lain ini harus centang juga ya iya harus centang semua kalau update itu kan ada berapa item ya disitu ada 8 atau berapa ya disitu betul semua harus centang semua ya oh terima kasih pak sangat-sangat silahkan yang lain jadi ada berapa ini jadi ada berapa ini 1,2,3,4,5,6 ada 6 itu harus dicatang semua ini jadi 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 sendiri ini gak akan hilang cuma kalau ada adik ya nanti ada form ada berkas apa namanya untuk mendidak oh ya bisa ini ada ini semua di update ya di apa ya diseskipkan dengan temanya ada di semuanya jadi seperti itu yang ditajar silahkan dicoba-coba dulu mungkin ada kesulitan di screenshot dikirimkan ke saya yang belum absen Ahmad Firdaus sama Muhammad Andri kemudian Ersa ya absen dulu ya bisa semua gimana ada hal yang ditanyakan rakyat ini silahkan atau bingung gak usah takut kalau ada kesalahan daripada nanti sudah terlanjur jauh nanti ada kesalahan iya kata misalkan saya mau tanya pak ini saya tinggal yang customize your set menu ini saya bingung mbak customer ya sudah masuk customer sini ini ya jauh 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 semua jauh 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 tinggal customer berarti kan tinggal apa namanya tinggal mengedit aja sebenarnya jadi masuk di ini coba kan ini bentuknya kan iya pak ya jadi kalau seperti ini tinggal membuat aja ini kan klik aja di sini tinggal mengganti misalnya sesuai dengan apa gitu sesuai dengan website ngatanya apa terkait dengan apa gitu misalnya restoran ya restoran judulnya dan dibawah ini tagline nya kayak slogannya apa misalnya terkait dengan makanan itu apa tinggal nganti aja setelah selesai di save gitu jadi tinggal mengganti disini kemudian set warnanya kalau ada tidak senang warna ini bisa diganti kliknya disini aja tinggal ganti disini gitu nah ini kan menu dan sub menu nya disini tinggal kalau memang nantinya ada yang ingin dihilangkan ya kita klik aja misalnya gitu sesuai atau mungkin kita ganti disini kita kaki aja kita pingin menambah itemnya kita nambah apa disini tinggal add new ya apa tentang apa tentang misalnya tradisional food tinggal katanya nanti masuk disini jadi kalau pengen ini enggak sesuai dengan temanya ya kita hapus misalnya ini blog ya kita hapus aja sesuai kontak kita hapus selesai set change saja itu kan berubah ini pengeditan kalau custom ini pengeditan secara langsung bisa ya terima kasih oke yang lain selain katami silahkan yuk ada kesulitan silahkan oke siapa ini Yahya saya dikandung Rika Rika ini sudah masuk di db yang ya disitu ya kalau seperti ini tinggal tinggal update aja Rika javi event wordpress belakangnya itu setelah java event wordpress itu kasih tanda miring tadi seperti ini ya wp admin ya kasih seperti ini wp admin sudah di enter nanti masuk ke dashboard dengan editing aja disitu setelah di editing nanti ganti ada namanya beranda ada blog tentang ini kalau sesuai dengan apakah sesuai dengan java event misalnya kalau tidak sesuai diganti aja kalau kita bicara event ada event wedding organize ada event pernikahan ada event apalagi apalagi bisa masuk disitu silahkan nanti ditambahkan disini jadi macam-macam event anggap disini di beranda blog tentang itu ada sekitar 4 menu utama 4 menu utama ini masuk disitu silahkan Rika mencari informasi atau referensi dari website lain yang terkait dengan event terkait dengan event nanti ambil saja formatnya seperti ini seperti itu tinggal ambil saja dimasukkan ke dalam ini page ya page ini tadi ke page ya ke page ya ini kemasukan disini semuanya ditambahkan semuanya disini jadi apapun itu dimasukkan disitu atau mungkin disini jika bisa masuk edit disini bisa nah disitu ya bisa Rika halo iya gimana Rika oh iya nanti kalau sudah tidak apa-apa di saya lagi sama-sama oke lambang kan mau tanya untuk masuk buat mensub menu yang mana jadi kalau ini kan papet word travel blog ya karena menggunakan blog ya karena emang saya memberikan contoh wordpress ya nanti kalau non wordpress saya carikan saya buatkan tersendiri ya atau mungkin saya ajarin wordpress sendiri karena nanti saya sementara menggunakan wordpress kan teman-teman banyak menggunakan wordpress jadi lambang coba sementara cari di google caranya untuk update misalnya menggunakan blog travel.blog ini coba cari di internet di google bagaimana untuk membuat meng-update ini karena saya sementara masih menggunakan wordpress nanti kalau memang nanti saya akan tersendiri jadi seperti itu ya lambang ya oke oke ya ini sudah saya ya ya seperti ini cuma memang tinggal sekarang meng-update di menu dan sub-menu yang ada di atas itu ya tinggal nanti menyelesaikan berwisata kuih ini apa sih apa namanya arahnya kemana gitu lah berwisata kuih itu arahnya kemana jadi seperti itu tinggal meng-update di berandanya blognya tentang kontak itu diganti diganti sesuai dengan tema berwisata kuih seperti apa jadi seperti itu ya 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 oke vivi vivi sudah pakai wordpress ya iya pak maksudnya gimana vivi atau enggak bisa login atau gimana bukan pak itu mau mau disetting cara ngapusin gimana yang 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 mananya yang foto itu ini kan ini kan ini kan kayak disini kan disini karena intinya kan di diseternya ini kan ini 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 coba diseternya ada set 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 pernya disini enggak ada ya karena disini itu kan kayak tombol setting gitu ya apa ya tapi di setting biasanya itu di ini dimana ini coba klik di widget coba ya klik di widget widget lihat dulu karena masing-masing memiliki tema tersendiri makanya kalau dari awal harus di di diambil temanya aku pengen ambil tema apa gitu ini set bar ini maksudnya disini ini set bar ini harus coba klik disitu kalau emang ada tinggal hapus aja kalau emang di foto aja apa namanya setting nya seperti apa nanti kita dilanjutkan aja atau divideokan seperti apa siapa permisi pak mau tanya pak iya silahkan untuk tadi yang punya saya kan blog tadi pak untuk yang blog itu di google iya coba biasanya ada tutorial kalau kita carikan nanti tak buatkan gimana carian sementara masih fokus di wordpress dulu ya lambang ya nanti buatkan karena emang kalau nanti aku ganti yang lain nanti teman-teman yang lain kan bingung juga gitu loh karena emang ini mayoritas saya menggunakan wordpress gitu jadi lebih baik satu-satu dulu kalau yang non wordpress nanti saya atau mungkin saya diajarilah di waktu tersendiri gitu ya lantang ya kalau sementara dicari dulu di google bagaimana siap edit masuk login di dashboardnya travel blog itu ya jawabat cari di google pasti ada tutorialnya pasti ada ya terima kasih pak ini siapa rika bisa login lagi rika ini rika wp strip admin minus minus gitu ya yang atas itu kayaknya titik ini ya coba dicek lagi setelah com garis bering wp minus admin minus ya coba tuh ya bisa enggak oke apa marita marita oke ini untuk marita websitenya marita wp admin ya disitu nanti masuk ke dashboard setelah masuk ke dashboard klik disitu di page ya nanti disitu nanti add page semuanya karena ini dari marita ini maksudnya apa ini kan marita yang paham marita mau membahas apa disitu tentang apakah tentang marita sendiri atau daya tarik wisata atau seperti apa itu marita yang paham itu nanti kalau disini tinggal menambahkan aja disini di add new apa sih kira-kira menu yang akan marita tampilkan disitu menu apa saja yang akan ditampilkan disitu gak usah banyak-banyak kalau kita bicara menu utama disini ini gak usah banyak-banyak ya ini menu utama ini kalau ini terlalu banyak pilihannya banyak sampai ke dua baris itu gak efektif mending kita dibuatkan dari menu utama mungkin 4 atau 5 kemudian di bawahnya adalah submenunya dibuat banyak gak apa-apa seperti ini ke bawah turun ke bawah misalnya submenunya jadi ini semua diketik dalam laman dalam laman ini dalam laman page ini add new semua yang disitu masukkan satu persatu kemudian publish disini dua kali misalnya saya ketik tadi bali misalnya kita ketik lagi bali kemudian publish tinggal ketik lagi satu kali kita tinggal lagi kemudian nambah lagi misalnya apa nambah lagi apa jadi semuanya ditambahkan disini di page semuanya di page jumlahnya jadi masuk disini buahnya setelah buahnya disini ini udah banyak tinggal kita ngatur di menu range kemudian masuk ke menu ini kan sudah masuk disini karena saya sudah centang ini ini paling bawah ini paling bawah ini dicentang semua secara otomatis akan masuk disini yang ternyata ada dua saya hapus saya remove sudah masuk disini tinggal kita geser sesuai dengan ternyata masuk ke menu mana kita geser saja di sini masuk di menu sebagai submenu dari pendampingan setelah selesai baru set menu ini proses ya jadi memikirkan apa nanti menu yang ditampilkan di utama ini kemudian submenunya apa saja klik-klik semua ketik semua di page kemudian setelah selesai baru kita natanya di ini di menu ini menatanya disini dan keluarnya seperti ini oke bisa ya marita ya kalau bisa nanti di suaranya putus-putus putus-putus nanti ini kan saya rekam nanti bisa di rekaman ya marita ya salsa ini salsa ini salsa Salsa ini kalau memang disitu Kalau namanya traveling glory Disitu kan Salsa yang lebih paham Maksud traveling glory itu apa Kalau nanti membahas destinasi wisata Tinggal menambahkan saja Disitu ditambah halaman baru Tambah halaman baru Diklik semua Kemudian Kalau misalnya beranda blok kontak Kalau memang tidak sesuai Itu bisa dihapus Ada tombol titik tiga di kanan itu Klik aja nanti ada mungkin atau muncul Hapus ya Ini bisa dihapus Kita bisa membuat atau mungkin bisa menghapus disini Ini disesuaikan dengan temanya Website itu Jadi Kalau kita bicara Destinasi ya Di menu nya kita bicara Destinasi wisata Apa saja Baik itu wisata alam Buatan Atau minat khusus Atau Wisata budaya Tergantung dari Tema kita yang mau diambil Jadi seperti itu Jadi ini tinggal mengajikan saja Tinggal menambahkan saja Sebanyak mungkin Menu dan sepenuhnya Menurutnya ini kita kata Ya itu ya Sasa Oke pak terima kasih pak Terima kasih pak Sama-sama Kersai Kersai Oke no Kersai sudah Sudah bisa Tinggal menambahkan saja ya Menu dan sepenuhnya ya Menuhnya ini Ya home For customer service ini Kalau memang sudah cukup Tiga Gak apa-apa Misalnya Tapi di bawahnya Mungkin dia buat sepenuh ya Misalnya blog Tentang apa Atau mungkin tambahin Atau mungkin kalau gak cocok Bisa dihapus Sama home Sama blognya ini ya Tinggal menyesuaikan saja ya Kasih ya Tinggal masuk di dashboard Aja kok Bisa Saya Oke Tadi saya bingung Buat sepenuhnya pak Sepenuhnya Iya Semua dimasukkan Di sini Semua di Klik Ketik saja Semua di sini ya Cuma Sudah diketik semua Di sini Di all page Semua di sini Diketik semua Di sini Add new ya Saya Menambah apa Klik apa Di sini Apa yang Dinginkan Kemudian Publish Ini kan Ketik Klik dua kali Nanti Kemudian Balik lagi Ini nambah lagi Semua ditambahkan Dulu Jadi tinggal Nanti Kita bicara Menata Menatanya Di Ini Di menu Nanti Semua ditambahkan Dulu ya Ya Ada lagi Silahkan Kalau Masih belum paham Sambil Disiapkan Juga Foto-fotonya Ya Sebagai Background Pengganti Background Ini Ini kan Backgroundnya Belum Saya Ganti Kayak Gini Ini kan Backgroundnya Mengganti Mencirikan Identitas Dari Ininya Ada di Semua Ini Kalau ini Saya Pake Gambar Ini Saya Buat Gambar Sendiri Saya Upload Disini Seperti Ini Di Library Saya Buat Gambar Sendiri Ada Ada Bisa Membuat Di Aplikasi Di Playstore Atau Mungkin Pake Corel Atau Seperti Apa Jadi Tinggal Di Upload Tinggal Tinggal Kita Buat Seperti Ini Sebenarnya Ini Kalau Kita Buat Website Ini Adalah Kreativitas Ya Ada Semakin Kreatif Mengkombinasi Kemampuan Di Desain Kemudian Kemampuan Menulis Soal Kan Bagus Selain Silahkan Kalau Ada Yang Danyakan Lagi Sudah Lambang Sudah Ketemu Lambang Sudah Ketemu Anunya Caranya Lomba Lum Lomba 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 Halo kasih bisa kasih Marsha gimana Mirsa Arbila bisa Arbila kita bisa handri-handri Muhammad Andri ya Pak Absen dulu ya ya terus Ahmad Firdaus ya hati Pak Absen dulu ya Pak Tentang blog tadi browsingnya tentang tutorial membuka dashboard gitu tak Pak ya membuka dashboard membuka mengedit atau travel blog itu jadi kan memang masing-masing kan punya anus diri-sendiri kita kalau lambang pakai wix beda lagi pakai zumbla beda lagi pakai pelagi ya blog sport beda lagi jadi memang masing-masing punya anus diri-sendiri kan gitu ya kalau saya nanti membuat tutorial tentang blog teman-teman yang lain nanti takutnya tambah bingung gitu ya kebetulan kan lambangan pakai yang lain jadi tidak apa-apa saya jangan tidak masalah ada lambang pakai itu tidak masalah cuma memang perlu apa ya pelajar lagi oke bisa semua sekarang gambar-gambarnya yang sudah ada di pilih bisa diambil dari internet bisa cari di Google sesuai dengan temanya atau judul website-nya tadi kalau kita bicara destinasi cari destinasi itu tidak masalah bisa diambil dari website dari apapun dari manapun tapi jangan lupa disimpan ya misalnya ini terkait saya ngambil gambar misalnya detik datang misalnya ya kemudian ini kan gambarnya ini ada kita klik aja misalnya gambar misalnya tinggal kita copy aja sebenarnya kita klik ini misalnya kita kita copy save image setelah selesai baru kita upload kembali tapi jangan lupa ininya ini juga harus dilampirkan jadi laman ini news.com itu juga harus dilampirkan sebagai sumber sumber ini dilampirkan nanti ini juga bisa di copy sebenarnya deskripsi ini bisa di copy sampai ke bawah ini bisa di copy misalnya sampai ke bawah ini misalnya misalnya sampai ini disini nanti setelah di copy dimasukkan di website-nya tadi jangan lupa ini sumbernya ini juga dilampirkan sumber sumber-sumber titik dua ini ini ttps ke https ini sampai mendatkan https sampai datkan itu di copy pastikan di bawahnya sebagai sumber referensi dari artikelnya itu karena memang kita nggak ada waktu untuk menulis misalnya kita kekurangan informasi ya kita nggak masuk like kami seri informasi dari website-nya tapi itu udah jangan lupa ini disini lampirkan kembali tapi sebagai salah satu contoh ini jadi kalau baik itu foto baik itu artikel juga harus dilampirkan sumbernya ya kecuali kalau ada adik menu sendiri sebenarnya kalau ada adik menu sendiri nggak usah tambah banyak maka paling ya tiga tiga paragraf ini udah cukup menurut saya tiga paragraf sudah mencerminkan apa sih terkait dengan foto ini misalnya tentang kuliner ya tiga baris tiga tiga paragraf itu sudah mencerminkan kuliner itu baik itu loh tentang menjelaskan tentang kuliner itu apa kemudian tentang apa namanya deskripsi sudah kemudian bisa mungkin ada sejarahnya kemudian pembuatan bahan-bahan baku pembuatan makanan seperti apa kemudian kalau orang beli dimana seperti ini tuh paling tiga paragraf selesai sudah cukup lah nggak usah banyak-banyak seperti itu tapi intinya kan nanti sudah ada deskripsi dan ada fotonya mencerminkan sudah enggak usah panjang sampai panjang lebar sampai kebawah ini nggak usah ya kita hanya sedikit-sedikit saja tapi intensitas untuk update-nya yang sering gitu itu maksud saya jadi seperti itu saya memang kesulitan di pembuatan website adalah updatingnya untuk update website itu adalah yang butuh waktu menulis juga tidak setiap waktu bisa menulis kita saya sendiri juga gitu ini website saya juga masih masih bayang masih kosong ini kan barusan sudah matuluh waktu juga ini menulis ini nggak usah banyak panjang ini 3-4 paragraf itu saja jadi seperti itu oke bisa ya tinggal udah selesai kalangan websitenya masukkan ke dalam tugas ini saya cek satu persatu saya berikan komentar disitu siapa ini oke diskoni coba nanti kita cek ya diskoni teman-tepang 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 selamat menikmati oke ini contoh dari responi ini terkait dengan unicat ring yang dapat bus ini sudah taglannya ini tak kasih masukkan dulu ya ini ya terkait dengan ini sub menu ini jangan panjang-panjang dan misalnya welcome to unicat ring kalau welcome to unicat ring mending tarik disini ini namanya pos welcome to jadi disini lebih mengarah kepada static page nya ya halaman statis artinya kalau enggak apa ya kalau ini kan lebih aktif ya karena memang kita bicara post itu bisa setiap waktu itu bisa kita update ya bisa kita update entah itu berapa enggak terlalu apa ya kita nih bicara kalau ini ya ini halaman ini kan siapannya masif tentang hidup profil perusahaan unicat ring profil bisa ditulisnya satu atas aja jadi misalnya gini profil profit dibawahnya profil disitu dibawahnya profil misalnya ada struktur struktur perusahaan bawahnya lagi misi bawahnya lagi misalnya eh apa namanya SDM misalnya bawahnya lagi apa itu namanya profil perusahaan jadi satu aja ini kan terlalu banyak ada tiga kan dari terlalu panjang nanti kalau anak saya ada tiga empat jadi disini sampai memanjang sini nantinya kurang kurang kelihatan menarik itu dia jadi baiknya ini terkait dengan seperti ini baru di di ini namanya di pos ini seperti ini namanya pos berita ya langsung bisa dilihat oleh pembaca seperti ini namanya lebih bagus seperti ini bisa dibuat slide show ya gambar seperti ini atau banyak bisa dibuat saya show jadi satu gambar slide show bawahnya deskripsi tulisan yang bisa seperti ini jadi seperti itu ya kayak gini udah bagus misalnya Oh supernya dalam tadi commit ID jadi bagaimana cara kita untuk mengkreasikan podcast kita kelihatan menarik gitu loh menarik untuk dilihat baik lebih kita merasa kok enak gitu loh kita kok enak dilihat ya nanti orang senang untuk masuk ke dalam website kita itu melihat informasi jadi seperti itu contohnya ini sebagai satu contoh ini catering yang bagus tinggal bagaimana menyusun ini menyusun menu dan submenunya baru nanti kita masuk ke dalam mengganti ini background picture ini kemudian menyusun ini posnya berita di posnya seperti itu ya sponi mungkin ada lagi yang ingin dibukakan website-nya untuk langsung di apa yang review sendirilah gitu ya silahkan jadi seperti itu ayo siapa lagi yang ingin ditunjukkan website-nya sambil saya review kita sudah absen belum ya halo halo kedaus Andri belum ya oke 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 ada lagi yang ditanyakan ada adik oh iya tolong ya ini juga saya pingin saran memasukkan ada di semua terkait dan mata beli yang saya berikan ini apapun saya terima dan ini tidak mengarahi ini menilai nilai karena penilaian saya itu adalah dari tugas Tugas alamat website ini nantinya saya akan ucap dan sebagus apapun Seriaya apa ya semakin baik selamat website-nya website-nya itu akan semakin juga nilainya gitu jadi saya enggak apa ya tidak memberikan saran senegatif mungkin sejelek mungkin ke saya tidak akan mengeri nilai karena nilainya dari sini dari alamat dari tugas jadi saya mohon saran masukkannya agar nilainya apa yang saya berikan itu sesuai dengan kebutuhan adik-adik semua karena emang ya sudah si waktu kita ini juga sangat terbatas bahkan sebenarnya mata kuliah kayak gini ini harus offline harus ketemu jadi memberikan langsung kamu memang kebetulan tidak masih aturannya masih belum boleh ya otomatis ya saya hanya menyampaikan yang sepatah seperti ini yang mohon masukkan dan sarannya jadi semua karena nanti ke depan biasa saya pikirkan lagi kira-kira apa sih mungkin sekiranya ada di itu bisa lebih baik lagi untuk menangkap atau seperti apa karena yang kan saya sayang sifatnya yang menyampaikan takutnya apa yang saya sampai kali itu tidak sesuai atau juga keperluan adik-adik semua mohon juga berikan pedisi saran dan masukkannya seperti itu ya silakan kalau ada yang kalian ditanyakan tunggu mungkin aja udah waktu sampai jam 3 ini atau pingin ada yang di cek website nya sambil saya nanti sampai nanti 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 sudah selesai tinggal nanti saya bayar melanjutkan materinya gitu jadi tinggal menyediakan mencari referensi dari berbagai website dari berbagai sumber kemudian mencari foto-fotonya kemudian tinggal mengupload saja sebenarnya tidak terlalu rumit cuma bagaimana kita berkreasi bagaimana kita menjadi sumber-sumber informasi itu agar bisa melengkapi website kita jangan sampai misalnya kosong ya kosong itu kalau memang kita bisa atau mempunyai menulis itu lebih baik dan menulisnya nggak usah panjang-panjang jangan sampai panjang-panjang seperti itu silakan kalau ada yang ditanyakan halo Malik sudah Malik bisa masih belum masih belum yang belum bisa yang mana nyusun menu itu yang yang mana nyusun menu itu yang yang menyusun menu sama yang buat website itu yang buat website itu oh gini kalau memang sulit mending sekarang coba buka buat apa namanya buat ya office aja coba ketika aja disitu kira-kira menu apa sih yang memang sesuai dengan temanya yang Malik punya ini website apa ketik-ketik dulu semuanya tinggal nanti oh ini nggak cocok misalnya tentang destinasi ya destinasi daya-tari wisata DTW misalnya disingkat aja ringkas aja menu ini yang yang di atas ini ini lebih baik ringkas-ringkas saja ya berarti kelihatan apa ya ini memang tentang kami sudah optimal ya meliputi dua kata satu saja misalnya DTW 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 itu kan destinasi daya-tari wisata kemudian di bawahnya muncul ini tentang alam ini buatan khusus gitu itu jadi disitu misalnya alam ada namanya misalnya misalnya di sini misalnya kemudian itu jadi nggak panjang ini nggak terlalu panjang sampai ke sini itu kan kelihatan kurang menarik lebih baik ringkas ringkas itu semua diketik di word ada dari jangan jangan mengetik di sini kalau memang agak bingung ya jangan mengetik di sini kalau agak bingung dah ini kan mungkin sudah sudah aku pingin mengisi ini konten-konten ini ya tinggal ketik aja di sini tapi kalau masih bingung buat aja di di word office itu kemudian di list apa sih kira-kira yang masuk di menu yang masuk di sub menu itu apa baik itu mungkin membuat seperti kayak apa ya tabel lah kasarannya itu ya satu misalnya alam kemudian alam supnya alam itu misalnya rembangan apalagi jadi kemudian yang kedua ini semua dibuat tabel itu lebih mudah jadi kita tinggal copy pastekan aja nanti di sini copy pastekan di app new tentang alam apa jadi enak gitu lebih enak tertata kayak gitu kalau masih bingung tapi kalau sudah mampu sudah paham tinggal masukkan saja di sini gitu Malik coba disusun dulu ya Malik di word ya buat tabel ya gitu ya lebih mudah mungkin saya ya kalau bingung Malik coba buka website yang menurut Malik sebagai contoh yang terbaik ya misalnya yang paling gitu Hinawes mungkin Malik bahas masalah apa Malik nanti bahas masalah apa bahas mas websitenya tentang apa tentang apa tentang apa bahas masalah berita gitu bah berita 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 informasi tentang wisata gitu ya 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 tentang wisata ya tidak masalah tentang wisata itu banyak apakah itu tentang destinasinya tentang informasi ke pemanduan wisatanya tentang apapun itu banyak tinggal nanti Malik milih kira-kira lebih baik ini ya cari contoh website yang menurut Malik itu yang pas yang enak tuh saya saya pingin buat website kayak gini gitu loh gitu saja ya disitu nanti akan ketemu ya misalnya tentang cari di Google website berita wisata pasti ada muncul beberapa jenis website disitu cari aja kira-kira mana yang ideal menurut Malik aku pingin buat seperti ini ya atau ditiru aja bentuk-bentuknya ditiru aja seperti itu ya nggak harus ngeplek banget enggak cuma susunannya itu coba di sesuai seperti itu gitu ya Malik ya coba dulu lah coba dulu ya coba dulu nanti kalau memang di screenshot dikirim ke saya ya oke Rahmawati bisa Rahmawati Halo Rahmawati itu Pak kurang bisa yang tadi kan udah bikin laman baru laman baru gitu Pak tapi belum muncul yang di 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 menu ya iya belum muncul di mana belum munculnya di ini ya coba klik disini Rahmawati di bawah ini sudah di klik semua yang yang mana Pak ya nih klik disini di ke ya oh belum coba ini bawah ini coba automatic link sama primary menu itu di klik semuanya iya ya nanti otomatis dia akan mau di disini ya si pak sama-sama Halo Dewi Dewi Halo ingat-ingat Oke oleh Fato sudah belum Pak ini masih wikipnya sedih kemudian apa Safira sudah Safira masih edit Pak di screenshot kirim pbx saya Sopalaki Antri Halo Sudah Sudah Geraja Virial sudah Masihnya Oh iya Halo Asrafil Asrafil Halo Oke Safira sudah Safira ya Masih Ngedit Apalagi Halo Setiawan Sudah Herif Halo Herif Ya Pak Anu Apa Mau loce Itu masih Bisa Juga Di rumah Ada kendala Pak Ada Ajaran Apa Ya Pak Ya Pak Melah Melah Itu Pak Apa blognya Nggak bisa dibuka Sama sekali Masih Apa itu Loading Terus Kini Kirim Alamat Email Sama Passport Coba Tabukakan Ya Ya Pak Terus Apa Terus Harapilah Sudah Ya Harapilah Bisa Ya Halo Pengajali Iya Bapak Bisa Ini Masih Bingung Yang Sudah Credit Pak Tidak Usah Upgrade Ngapain Upgrade Upgrade Itu Bayar Nanti Ini Yang Dicentang Kurang 2 Yang Dicentang Kurang 2 Kurang 3 Kurang 3 Yang Update Itu Terus Kostum Mais Itu Sama Yang Try The Word Price Itu Tapi Bisa Kalau Upgrade Tidak Usah Kalau Upgrade Itu Nantikan Masuk Dimana Ya Bisa Dioperasional Kan Masuk Ke Dasi Masalah Itu Diatasi Halo Mau Kelas Mau Bertanya Ini Buat Menu Websitenya Dilaman Atau Ditampilan Dilaman Di Ini Di Pij Pij Berarti Nanti Klik Semua Di Sini Add New Semua Ditambahkan 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 Semua Di Sini Semua Masuk Disini Di All Page Ini Nanti Jadi Banyak Disini Ini Nanti Nanti Natanya Di Menu Matanya Oh Menu Itu Kan Geser Kayak Gini Gini Bentar Masih Belum Belum Kalau Kesulitan Di WK Saya Di Screenshot Di WK Saya Ya Oke Pak Muklas Halo Ya Pak Masih Ngeti Ini Pak Oh Ya Bisa Siapa Ini Kata Mee Belum Kata Mee Salsa Ifki Halo Ifki Now File Hewes Buka Yang Yang Sulit Ya Pak Ini Lagi Di Apa Ini Memang Ubah Cover Cover Masih Lemat Laptop Saya Oh Ya Bisa Gak 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 Kenapa Kenapa Mas Ya Kenapa Kenapa Siapa Kenapa 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 Gak Gak rumah ya cek ngajar Hai kenapa enggak enggak kenapa terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di mana tema ya mengedit tema itu lebih baik di anuajar, di tampilan ini ada customers marita jadi app range ya, marita itu nanti app range kemudian di customer saja di situ saja di situ di situ nanti kan muncul tinggal merupakan ini tampilan website nya tampilan website nya kemudian nanti kita merupakan disini ini kan tinggal klik saja sih sebenarnya ya, kayak gini nih ada tagline, ada satellite ini tinggal tinggal merupakan saja disininya tinggal ngetik saja itu temanya seperti apa sesuatu dengan kebutuhan main-mainnya ya marita ya jadi di customize ya di app range kemudian di customize kita coba dulu saya coba dulu Hai Traveling Korea ini Traveling Korea salasai ini milih salasai nih traveling Korea kayak gini sudah tinggal mengisi aja ini kan sudah ada logonya misalnya ini ada Facebook ada ini tinggal mengisi akun Instagramnya ada-ada soalnya kalau misalnya ya kalau seandainya ada di pingin nanti ke depan website-nya ini untuk jangka panjang mending mulai dari sekarang dibuat dulu juga di buat juga akun masing-masing media sosial yang bahwa keusahapannya Facebook sama Instagram ini mengapa jadi namanya juga sama meskipun di Facebook kamu Instagram itu intinya juga sama jadi kita pada saat membuat berita disini bisa secara langsung ke Facebook atau mungkin ke Instagram jadi nggak usah ngetik lagi di sini gitu jadi seperti itu jadi ini mulai kalau memang pengen aku pengen buat website misalnya ini sudah kepanjang untuk dapur gunakan untuk kegiatan apa menjual beli misalnya gitu nanti kedepannya ya nggak masalah melalui sekarang sudah juga harus membuat alamat Facebook sama Instagram ini bisa di sini kemudian pemberitaannya nanti secara otomatis bisa langsung masuk ke Facebook dan Instagram jadi ini dilingkan disitu nantinya tinggal mengisi ini udah bagus tinggal mengganti nama kemudian ini juga tinggal mengganti eh menu ya menu disini ganti disesuaikan dengan misalkan traveling hore itu fokusnya sampai itu pingin kemana itu disesuaikan disini karena untuk mencerminkan dari alamat itu sendiri ya tinggal sudah tinggal melengkapi kok tinggal mengganti foto-foto yang ada disini sudah bagus ya terima kasih kok nanti yang Rika 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 coba di coba di branda Rika bisa nggak di branda ya ini di home ya my home ini apa gambar rumah ini branda saya ini coba dikulik disitu my home ya itu nanti ada jantang-jantang itu kalau sudah selesai ini tinggal update-update aja konten-konten ada di kolomnya coba dulu Rika ya kemudian novel novel ini Oke coba bisa nggak karena ini memang sangat terbatas ya saya coba kalau wapros ini kan masih ikur gratis ini kan memang sangat terbatas fitur-fiturnya novel ya coba apakah bisa mengganti karena emang ya spakem kasarannya gitu lah ya kalau bicaranya temennya fontnya berapa coba kita ambil blank ada nggak ukuran disini saya kita ambil paragraf misalnya gitu wah sementara masih sepertinya pakem ya ukurannya disini hanya blok dan beres miring saja ini hanya warna sepertinya untuk mengurunan apa namanya nggak ada ya mungkin novel ya coba ini selesai ini coba ini diperbesar ya subscribe ya seperti itu baik Pak terima kasih ini nggak ada ya sementara ini diperkecil ya Wil ini kan perkecil ya seperti ini ukuran-ukurannya ini bisa diselesaikan kalau ingin buat gambar yang tambahin gitu seperti itu ini kan gambarnya diselesaikan ukurannya pengen gambar yang kecil lah Tuhan yang menggol gitu ya titik apa ya terima kasih ya kemudian ya firman oke nanti saya cek ya firman saya masih belum launching ya eh cepat di klik di lonceng ya oke nggak ada lagi yang ditanyakan ya jadi semua cukup ya kalau masih ada yang ditanyakan nggak apa-apa dikirim ke situ apa dikirim WA ke sana screenshot kira-kira apa nanti kalau memang adik-adik ada yang memang tadi lambang masih menggunakan travel.blog ya mungkin nanti saya coba mau berikan pangguan yang lain yang sesuai dengan ee kebetulan yang repot titik blog tadi oke mungkin ini yang bisa saya sampaikan rumah kaksif semuanya semuanya bijakkan kesehatannya Bapak Ibu di rumah dibantu untuk ketanya Bapak Ibu di rumah semoga selalu sehat semuanya eh mohon maaf apabila salah kata salah jatuh dari saya mau diisi juga saran masukan buat saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Terima kasih sudah ya? sudah sudah